ya oke kan jumpa lagi di vlog saya ya hampir nafasnya nah kali ini saya akan memberikan sebuah apa ya spare part yang jika anda itu mau mengupdate CVT yang untuk motor-motor standar itu perlu dipertimbangkan ya yaitu apa itu kampas ganda ya namanya kenapa bang kampas ganda bang nah kalau kampas ganda ini itu fungsinya tuh besar ya besar kalau kalian hanya ganti roller itu itu boleh misalnya kalau kalian yang enggak mau ribet-ribet ganti roller aja itu boleh tapi misalnya enggak mau derajat pulih depan standar itu enggak masalah sebetulnya karena ada yang bilang apa kalau pulih ini bagus untuk ini ini bagus untuk ini ini kayaknya saya nggak pernah bilang gitu ya hanya lebih cocok untuk nah saya banyak gitu nah tapi ada juga kayak apa mekanik yang bilang pulih misalnya contoh pulih KZR pulih KZR cocoknya untuk road race terus habis road race untuk pergi ke Mars terus habis itu lebih enak buat apa apa akselerasi top speed enggak enak itu aku nggak tahu ya aku kemarin ada juga yang komen kayak gitu dan ada salah satu bengkel di tiktok yang mulai saya lirik yaitu dia itu suka mengoprak-oprak stigma orang-orang yang pertama dia serasa bercanda memang pembawaan dia itu bercanda tapi dia itu seperti tidak bercanda jadi pembawaannya dia itu seperti wah enak ini putaran aku update kirian pakai pulih saya kalau nggak salah bilang gitu ya pakai pulih ini enak bisa buat bawah tengah atas semuanya bisa tapi dia pembawahnya enggak ada kata-kata seperti contohnya bercanda gitu enggak jadi mungkin kedepannya akan kita sikat ya nah tapi kalau pembawaan banget kalau enggak ya enggak usah soalnya saya juga ada yang ngetek ya ngetek katanya di kolom menter itu kata dia ya itu service CVT bersihin doang 100.000 mas saya aja ya kalau di bengkel saya ya ini bukan berarti saya apa menyinggung bengkel lain itu bukan mohon maaf tapi tapi mas di apa di mohon maaf di bengkel resmi beres nah itu saya service PCX aja 120.000 nah itu saya nggak tahu ya tapi kalau di saya ini apa ya kalau di saya saya sekarang enggak nerima doang buat nyervise CVT memang enggak saya enggak nerima buat bersihin doang saya enggak nerima karena hidupnya cuman gitu-gitu aja ya cuman bersihin ini besok bangun pagi ini lagi aku enggak mau monoton ya pengennya ya oke lah buat yang lain oke lah buat yang yang lain gitu loh yang ada seninya jadi kalau di saya itu misalnya pengen apa maintenance kirian aja itu mohon maaf ini agak melebar berkelan-kelan ya kalau maintenance kirian itu itu lebih ke bersihin CVT terus ngerapihin jalur pin guide ampas ulang ini ini jalur pin guide ini yang pulih belakang jalurnya ini loh jalur ini 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 saya perhalus lagi sama ini biasa apa itu biasa nah ini nombolin nombolin ini nombolin ini nombolin ini nombolin ini yang misalnya yang belum saya refresh masih kayak gini hitam gosong ya wajar lah namanya sudah dipakai nah ini dibubut lagi dibersihin lagi nah gitu ya itu berapa mas kalau saya semua itu 80.000 kalau di saya kalau pas capek ya terus pas rame ya saya tolak sih soalnya ya ya lagi kerjaan kantor lagi susah ya lagi apa apalagi susah lagi banyak kerjaan eh sorry sorry ini masuk ya suara kipas angin ya saya matiin dulu nah mohon maaf tadi suara kipas angin jadi gitu ya kembali lagi itu kalau di bengkel saya nah kalau di bengkel saya ini saya akan ada menjelentrah kayak apa ya memberikan arahan bagaimana kalau yang update akselerasi itu yang biasa-biasa saja Mas yaitu ganti roller terus ganti kampas ganda kampas gandanya pakai apa ini sebentar eh nah ini ini adalah contoh kampas ganda yang saya gunakan di bengkel saya ada dua dua pilihan yaitu ini ini kampas ini pulih apa mas kok ampe keluar kreng kes wah itu update kirian wong lorwati Mas naiknya wong tulus ini apa ini ya ini ini daytona Mas apa sudah itu nah yang saya sendiri ini tidak suka tapi malah sangat laris ya ya aku udah bilang aja udah bilang ke anak-anak tapi mereka tetep pengen ya sudah karena kenapa Mas ini kenapa gak sukanya tuh apa yang bikin gak suka tuh apa Mas di kameraku ini nopo tuh yuh nah ini loh Hai kek batu Mas Hai kek batu Hai nih Hai 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 kerasnya itu kayak batu Hai lanjut apa manfaatnya apa kelebihannya kelebihannya ini bagi ini manfaat masih kelebihannya ada manfaatnya juga kata-kata saya seperti itu ya ya memang seperti itu biasa Mas nah contohnya bagi kalian yang pakai motor Matic Scoopy K2F yaitu Scoopy yang sudah memakai kirian dari KOJ dari apa vendor KOJ yaitu itu kampas gandanya sangat boros itu menurut saya ya karena kenapa saya sering gontang ganti itu bola bali masa oke setahun pisan ganti jangankan setahun pisan Mas saya pakai ini elik ini dari 2019 sebelum waktu saya awal kuliah HS2 di Jogja sampai detik ini sampai saat ini sampai saya apa bikin video upload video ini saya masih pakai ini belum ganti masih setengah terus habisnya kampasnya kira-kira berapa tahun lagi Mas mungkin ini habisnya 6 tahun lagi jadi 12 tahun edyian wah butai kucing nah terus apa lalu kenapa Mas kalau gitu Mas arahin konsumen untuk membeli-puli apa kampas ganda ini untuk diterapkan di motor scoopy 650 mili atau KOJ atau yang tersebut scoopy pelan ya ke keong scoopy rangka kropos lah itu ya kenapa pakai ini karena boros nah kalau pakai ini nanti mangkoknya akan jadi korban dong Mas sekarang kerasnya ini kayak apa kerasnya ini kayak apa oke kita coba kerasnya ya langsung aja ini kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim fokus nggak ya kok susah fokus ya waduh maaf ya guys ini sambil bau tai kucing keras sekali ya ini ya keras sekali keras sekali sudah saya gerendom masih saja seperti ini sebentar guys tak guang tai kucing oke kembali lagi ini ya sudah saya potong sudah saya potong ini maaf agak sedikit melenco melenco karena saya rada kagok ini gerendanya gerenda besinya ini tajam ya ini tajam ya ini masih baru gerendanya aja ini baru dapat setengah lanjut Mas kita coba yang elik nah elik baru ini kita coba gerendanya yang ini oke kita coba ya bau ini kaya kakabong aku pakai kancar ku naik saja ini Ini lebih empuk ya Lebih empuk Lebih sedikit lebih empuk Daripada Apa Yang Daytona Meskipun ini juga keras Sedikit lebih empuk Ini cekungannya Ini baru ya ini Untuk ketebalan sendiri Gimana mas Untuk ketebalan sendiri Saya lebih suka ketebalannya Daytona ya Untuk akselerasi Untuk akselerasi Lah emang gimana mas Kok untuk akselerasi doang Sama Daytona gimana kok Untuk top speed Daytona kok menurut saya kurang enak ya Yang sudah saya coba di motor anak-anak itu Enakan ori Tapi untuk akselerasi emang just nampol Koprol itu nanti Pakai si Daytona Ini bekasnya Ini Apa yang bekasnya Daytona Sangat keras Ini juga lumayan keras Tapi masih Rada soft ya Ketekan Ketekan gini itu Dia masih rada soft Ini masih rada soft Misalnya ketekan gini Itu masih rada soft Enggak yang terus Keras banget gitu Enggak Oke mungkin kita Kedepannya saya akan ganti KHP lagi ya Coba yang S Eh yang note 20 aja Soalnya kalau yang S-series kok Susah Ininya apa Fokus ya Jadi gitu Untuk kerekatan dengan kampasnya Apakah perlu kartel mas Kartel Nah kalau kartel Saya baru Membikin juga Memproporsionalkan Kampas Mangkok ganda Yang berulir lurus Berulir lurus Ini untuk kita jodohkan nanti Dengan si kampas ganda Dari elik Ya Jadi si kampas ganda Dari elik ini Nah lanjut Nanti Gimana mas Gimana apanya mas Dari si elik ini Nanti bagaimana Apakah dia enak juga Untuk akselerasi Atau juga untuk top speed Atau untuk harian Atau untuk road race Itu semua Insya Allah enak Hanya saja Peruntukannya Mohon dibedakan ya Mohon dibedakan Peruntukannya Ini harganya 208 ribu Wah berarti lebih murah Saya dapetnya Nah itu Gimana mas Nah Gimana Gimana apanya mas Nah Suruh ya mas Nah kalau saya Lebih sukanya ini Di Kita cari Kebutuhan Kalau elik Itu lebih Yang panjang Lebih untuk akselerasi Sedangkan yang Pendek Monggo Kalau mau buat Track-track panjang Saya gak bilang top speed Karena Bagi saya Racikan kirian itu Untuk mengoptimalkan Kinerja Mesin motor Ya Misalnya Apa Maksimal kecepatan 100 Kilometer per jam Ya 100 Sampai 100 itu Di Sukur-sukur bisa lebih lagi Memang tambah kenceng Itu bonus Kalau saya gitu Nah Terus Gimana bang Kalau yang Daytona Setau saya Sebab saya Daytona juga bisa Untuk kita akalin Juga ya Kalau mau tambah Selerasi tambah Yahud Itu cari yang panjang Untuk Vario series PCE KDV Cari yang Milik NMAG Sedangkan Misalnya Kita ingin Yang Yang balance Saya gak bilang Enak untuk track panjang ya Saya bilangnya balance Untuk Daytona Itu lebih ke Yang Pendek saja Kan ada short Ada long ya Gitu Nah Misalnya Kalau kampas ini Di Mangkok Ganda yang masih Standar Belum kartel Baru bolong-bolong doang Itu gimana mas Ya mencengkram sih Mencengkram Secara feeling Ini kita menilai Dari Feeling Tangan ya Mencengkram Mencengkram Tapi lebih baik Ini kita Misalnya gak ada Apa Gak ada Kartelan itu Yang khusus Kita Pakai tuner Dirusai Ininya Cuma caranya Bikin kasar Itu lebih gigit Tapi nanti Kalau ini kasar Mas Kalau ini kasar Mau dipakai Kampas ganda Standar lagi Gimana mas Ketukang bu Budah lusin lagi Gitu Terus ini mas Ini gimana mas Perasaanmu mas Pakai ini Kita nyalakan Pakai tangan ya Oh secara gigit Memang gigit Daytona ya Secara gigitan Memang gigit Daytona Tapi gigitnya Dia keras Gigitnya Dia keras Kalau ini Dia gigitnya Soft Dia gigitnya Soft Ya memang gigit Sama-sama gigit Tapi ini Berasa lebih Soft Kalau ini Menempelkan batu Bukan mengajak Mohon maaf Saya jangan ditutup lagi Sama PT Ini saya kena teguran Kemarin dari PT Apa itu PT Asia Opo itu Ya Jangan lagi ya Nah ini Dapat teguran dari PT Daytona Asia Jangan lagi ya Nah Jadi Gitu ya Ini saya Nggak menjelak-jelakkan Produk Daytona Itu tidak Malah mengunggulkan Kalau akselerasi Pengen yaut Ini tambah Kartel Ini trik lama Mas Itu trik lama Kami butuh trik baru Nah Segera Segera lincah Segera lincing Segera launching Segera launching Nanti yang mana Kartel itu akan Pengulir Berseraga muter Muter Dan akan cocok Digunakan untuk Kampas yang Ini Berbahan Bahan apa ini Berbahan Semi Asbestos ya Kalau nggak salah Ini ya Berbahan Semi Asbestos Apa-apa ini Begitu Jadi Aku nggak suka Mas Kalau di kartel Ada suaranya Sing 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 Kayak suara Turbo Terus aku suka Nggak suka Berisik Terus Nggak Sukanya Mangkoknya Yang kemakan Memang Kalau kalian Untuk Vario 125 Kelas 125 Sampai ke 160 cc Saya gunakan Atau saya Sarankan Pakai yang ini Saja Ya ini Terus kartelnya Lurus Contohnya adalah Proper Mangkok gandanya Proper Merknya itu Itu bagus Saya jatuh cinta Dengan itu Lalu Daitona ini Tepatnya untuk Apa mas Ini tepatnya Untuk 110 cc Tidak boros Tapi nanti Yang Sebagai gantinya Yang boros Adalah Mangkok gandanya Sama aja dong mas Enggak mas Borosnya kampas Ini kampas ganda Dengan borosnya Mangkok ganda Itu lebih lama Habisnya mangkok ganda Daripada borosnya ini Nah sekarang ini Buat yang KUJ itu 200 lebih ya mas Di Kabupaten Magelang Harga kulaannya itu Kalau mangkoknya sih Murah Seratusan ribu Kayaknya gak nyampe Makan nederi itu Kita cari aja yang murah Mau hancur Mangkok nyampe Hancur juga Enggak Tetep lama Enggak yang Gampang hancur itu Enggak Jadi tetep masih Oke World 8 Aman Enggak yang terus Gilan itu Enggak Ya Kayak gitu Kalau masnya gimana Ya itu tadi mas Kalau saya Saya pakai Milik Ini di Kelas 110cc Kalau 125 Sampai ke 160 Naik Saya baru pakai ini Begitu Itu selera ya Ini selera Mau kalian Cari yang Manfaat Atau cari yang Irit Untuk berkorban Yang mana Itu Mongkok terserah Manfaat Sama-sama sih Tapi Daitunnya Lebih ke akselerasi Kalau ini Lebih ke balance Bawah tengah atas Tapi tetep Untuk akselerasi Tetep enak Ini kalau untuk Track panjang Saya pakai Daytona Eh Daytona Apa Elik Gitu ya Oke Biar gak Begitu kelamaan Dan ini dia mau Seki waktu asal Mari kita segera Tunaikan Sholat Asalnya Baik gitu ya Salam kirian Sehat Bukan kirian Toksik Bukan kirian Yang mengada-ngada Ya Kayak yang itu Yang di tiktok Yang lagi rame Di jacana Sini Oh iya Mas ini Kenapa ini Reaktor racing Ada reaktor racing Saya demen sama mereka Ini orang-orang baik Di reaktor racing Saya suka Suka Sama mereka Tapi bukan berarti Saya mahu Sama mereka Maksudnya Saya respect Sama mereka Karena mereka Orang-orangnya asik Oke Gitu Terima kasih Maksudnya Maksudnya